Nah buat kadron-kadron yang selalu komen mengenai dana haji, dana haji yang 1,5 triliun. Antum-antum harus tahu ya, jamaah haji yang terlantar di era SBY dulu cuma membayar 25 juta, 30 juta, paling tinggi 37 juta. Saat ini pihak Arab menaikkan ongkos haji loh ya, satu orang itu mencapai 85 juta, 84 juta. Jadi kekurangan jamaah haji SBY itu banyak sekali, hampir dua kali lipat ya. Antum-antum jangan asal ngomong, pajaknya naik disana ongkosnya naik. Sedangkan mereka jamaahnya yang harus menunggu sampai 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun itu cuma membayar paling besar 37 juta. Negara kita yang harus membayar kesono 85 juta, 87 juta, 84 juta. Tergantung kelasnya. Jadi harus pahami kalian, ya kadron selalu menggoreng-goreng isu. Jadi kembalikan lagi ke era SBY kemarin, bayarnya itu ya menunggu sampai lama. Enggak kayak Bapak Jokowi ini menunggu paling lama 4 tahun, 3 tahun ya. Kalau yang dulu sampai 10 tahun, duitnya dikemanain? Tanyakan coba di era SBY itu dikemanain itu duitnya. Sampai habis semua duit-duitnya. Itu kalau mengenai haji. Mereka itu paling tinggi bayar 37 ada datanya. Yang udah ke 2014 ini udah naik itu dananya. Mereka udah tahu tarifnya berapa. Jadi kalau yang dulu-dulu, yang harus menunggu 9 tahun, 8 tahun itu. Berapa bayarnya? Ada yang 25, ada yang 37. Pahami, saat ini ongkos haji orang Arab dinaikkan. Pajaknya pun dinaikkan. Mencapai 87, 85 juta, 84 juta terpaling terendah. Kekurangannya banyak sekali coy. Untang pantingnya pemerintah kita untuk menutupi itu. Supaya jemaah haji bekas era SBY itu bisa berangkat. Jadi fitnah-fitnah buat kalian semua. Halo, tinggal nunggu giliran. Allah itu tidak tidur. Jangan selalu nyangkut-nyangkutkan. Dengan dalil dan dalil mengatasnamakan cucu Nabi Islam. Islam itu enggak milik Anda semua. Enggak milik Anda saja. Harus paham segalanya angkut.